Pembangga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK meminta agar perekam sekaligus pengunggah video detik-detik penumpuknya korban tewas kerusuhan kanjuruhan di pintu tribun 13 agar segera mengajukan permohonan perlindungan. Hal ini menyusul kabar diculiknya perekam sekaligus pengunggah video tersebut oleh aparat kepolisian. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan perekam dan pengunggah diketahui bernama Kelpin. Kelpin diketahui diculik selesai mengunggah video mencekamnya kerusuhan di pintu 13 yang disebut banyak memakan korban jiwa. Namun hingga Kamis 6 Oktober, LPSK belum kunjung bertemu dengan Kelpin. Sebagai langkah tindak lanjut, LPSK kini sedang mencari informasi kontak sekaligus keberadaan Kelpin. Karenanya ia meminta kepada siapapun yang mengenal dan memiliki kontak Kelpin untuk segera memberitahukan kepada pihak LPSK. Di sisi lain, Edwin juga mengatakan keterbukaan bagi siapapun yang menjadi saksi dan korban kerusuhan di Stadion Kanjurhan untuk mengajukan permohonan perlindungan. Biaknya menyinta kepada seluruh Aremania, supporter Arema Malang, untuk tidak segan memberikan kesaksian. Pengakuan dari Aremania dinilai penting guna mengungkap tragedi sebenarnya. Dengan begitu, maka LPSK kata Edwin menyatakan siap memberikan perlindungan kepada siapapun yang merasa menjadi saksi dan korban dalam tragedi nahas yang mengakibatkan sedikitnya 130 orang meninggal dunia. Adapun permohonan perlindungan itu bisa dilakukan melalui WhatsApp resmi LPSK yakni di nomor 0857-7001-0048 atau melalui aplikasi perlindungan LPSK. Terima kasih telah menonton!